Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nekalwis Fardilah, bersama Anda. Arus mudik di stasiun Bogor mulai terasa. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang yang tiba di stasiun kota Bogor. Peningkatan jumlah kedatangan pemudik sudah terlihat sejak hamin tujuh lebaran beberapa hari yang lalu. Sampai hamin lima sepertinya akan terus meningkat. Ada peningkatan kedatangan penumpang kereta api dari berbagai daerah menuju kota Bogor memadati stasiun. Ini menunjukkan arus mudik dengan kereta api ke Bogor mulai berlangsung. Untuk hamin enam sangat jelas terlihat adanya peningkatan kedatangan penumpang kereta api dari berbagai stasiun yang ada di wilayah kota Bogor. Untuk keberangkatan sendiri, dari berbagai stasiun kereta api di wilayah kota Bogor juga mengalami kenaikan. Untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hamin satu lebaran. Sementara itu, arus sebaliknya kemungkinan besar dapat terlihat pada 19 Juli atau dua hari setelah lebaran. Supaya nanti memuaskan, tapi di sana masih banyak yang kurang perhatian gitu terhadap orang tua, lebih buham nih, mereka jarang kasih tempat duduk sama orang-orang yang sebenarnya gak patut untuk mereka duduk. Saran saya yang seperti tadi sih, lebih memperhatikan orang-orang yang sudah tua, buat untuk duduk, terus sama, ya lebih diperbanyak lagi lah untuk layanan buat untuk keberangkat penumpang kereta api ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Samuel Wijaya mengaporkan. Komirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silahkan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurharis Fardilah, sampai jumpa.